Kementerian Haji dan Umroh menegaskan bahwa Kerajaan Arab Saudi kini telah meresmikan untuk pembukaan pendaftaran pelaksanaan haji 2021 Dan inilah harga-harga untuk pendaftaran calon jemaah haji 2021 Di antaranya ada 3 kategori Dari mulai yang harga Rp12.000.000 setara dengan Rp45.000.000 hingga Rp16.000.000 setara dengan Rp60.000.000 lebih Dan dari negara mana saja yang bisa untuk mengikuti pelaksanaan ibadah haji 2021 ini Baiklah sebelum lanjut ke video ini saya mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe dan juga share ke sosial media kalian Supaya saya lebih semangat dan juga teman-teman yang lain tahu seputar informasi terbaru tentunya seputar Arab Saudi Baiklah sahabat Ida Benjurer disini saya akan memberikan informasi terbaru dimana saat ini sedang viral Dibicarakan di sosial media bahwa Arab Saudi telah meresmikan untuk pendaftaran ibadah haji 2021 tahun ini Dilansir dari akun Twitter Raja Salman melalui Kementerian Haji dan Umrah dan juga Kementerian Kesehatan kemarin Dokter Taufik menjelaskan Nah disini dijelaskan bahwa dalam masa masih pandemi tentunya masih masa-masa tambahan COVID-19 di Arab Saudi pun masih tinggi Oleh karena itu Kementerian Haji dan Umrah memberikan pembatasan meski sudah dibuka atau sudah diresmikan Namun tetap ada pembatasan yang memang kita harus patuhi Di antaranya adalah haji memang sudah dipersilahkan tapi bagi orang yang tidak memiliki penyakit kronis Dan juga dibatasi untuk orang yang berumur 18 sampai 65 tahun Dan juga yang sudah dipaksin 2 kali tentunya Ataupun sudah dipaksin 1 kali namun sudah melewati 14 hari Dan juga yang sudah dipaksin yang memang sudah sembuh dari COVID-19 Melihat haji 2021 ini tentunya jadi perbincangan hangat di Indonesia kemarin bahwa Sangat heboh sekali dimana pemerintah Indonesia negara yang pertama membatalkan untuk keberangkatan calon ibadah Calon jemaah haji 2021 Sehingga banyak komentar yang memang menyudutkan pemerintah Kenapa pemerintah Indonesia terburu-buru Dan juga ada yang berpikiran bahwa Arab Saudi tidak memberikan kuota untuk Indonesia Tentunya itu tidaklah benar karena dari kerajaan Arab Saudi sendiri saat ini telah menegaskan Ibadah haji 2021 memang akan diadakan dan akan dilaksanakan Tapi dengan beberapa peraturan dan beberapa persyaratan Haji 2021 ini juga akan dipersilahkan sebanyak 60 ribu kuota jemaah Tentunya bagi jemaah lokal Baik orang Arab Saudi langsung ataupun orang ekspatriat Yakni orang haji nabi, orang yang bermukim di Arab Saudi Jadi sekali lagi benar bahwa kerajaan saat ini memang sudah meresmikan untuk pelaksanaan ibadah haji 2021 Dan tentunya diberikan untuk 60 ribu jemaah Namun sekali lagi untuk jemaah baik warga Arab Saudi ataupun warga ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi Jadi sekali lagi tidak benar jika memang sudah ada kedatangan jemaah dari negara ini, dari negara itu Itu tidaklah benar karena sampai saat ini kerajaan hanya memberikan atau mempersilahkan untuk pelaksanaan Ibadah haji 2021 yang berada di Arab Saudi saja Baik warga Arab Saudi langsung ataupun warga muqimin Melihat ke belakang pada tahun 2020 lalu Alhamdulillah tentunya Arab Saudi juga berhasil Berhasil dalam pelaksanaan ibadah haji Meski hanya berjumlah kuota sedikit Tapi Alhamdulillah waktu itu sangat genting banget Tambahan Covid masih tinggi Dan Alhamdulillah dari jemaah-jemaah yang sudah melaksanakan di tahun lalu pun Tidak ada yang terjakit Covid-19 Karena memang kerajaan pun tentunya sangat berhati-hati Dan tidak mau terjadi mungkin ya Jangan karena diadakannya haji Terus diperbolehkan dari seluruh negara Akhirnya banyak orang yang terjakit Covid-19 Dan akhirnya orang-orang membicarakan gara-gara haji Lalu kenapa Arab Saudi hanya memberikan kuota dalam negeri saja Seperti yang saya bilang tadi bahwa tambahan Covid-19 di Arab Saudi juga masih tinggi Yang saya lihat dari akun Twitter Kementerian Kesehatan Arab Saudi pun masih bertambah banyak Sehingga sampai saat ini tambahan Covid di Arab Saudi masih di angka seribuan lebih Dan tentunya pelaksanaan ibadah haji di tahun ini Hanya dipersilahkan untuk warga lokal Tentunya ini didukung oleh Imam Besar Masjidil Haram Yaitu Sheikh Abdul Rahman al-Sudais Juga mendukung dalam Twitternya Bahwa benar sekali dan sangat men-support Untuk kerajaan yang sudah membuat kebijakan haji di tahun ini Hanya untuk negara Arab Saudi dan juga warga ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi saja Karena memang benar sekali Disitu dijelaskan dalam Twitternya Mengingat apa yang sedang dialami dunia secara umum Dan terus berlanjut situasi pandemi Covid-19 Serta munculnya varian-varian virus Covid terbaru Otoritas yang berwenang Baik kesehatan maupun ketertiban peraturan ibadah haji berjalan secara optimal Mengingat perkembangan pesat yang mengiringi pandemi ini Serta pemantauan terhadap sejumlah mana upaya negara-negara di dunia Dalam melindungi warga dan para otoritas yang berkompeten di Arab Saudi Mengingat sifat kerumunan selama ini Pelaksanaan ibadah haji mengharuskan waktu lama di banyak tempat Sesuai dengan urutan dalam pelaksanaan ritual tersebut Tentunya hal ini membuat penerapan tingkat tindakan kesehatan menjadi sangat vital Dan sangat penting Guna melindungi kesehatan para jamaah dan keselamatan mereka Maka dalam kaitan ini telah diputuskan Pembatasan, pendaftaran bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji di tahun 1442 ini Hanya untuk warga negara Arab Saudi dan juga ekspatriat atau mukimin yang tinggal di Arab Saudi Jumlah total jamaah haji untuk tahun ini, 1442 Hijriah adalah sebanyak 60.000 jamaah Yaitu bagi para ekspatriat dari semua kebangsaan negara Dan tentunya ini Arab Saudi juga membolehkan untuk pelaksanaan haji ini Tentunya membolehkan untuk semua warga negara Baik Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh dan semua, pokoknya semua negara Tapi semua negara yang memang berada di Arab Saudi saat ini Yaitu mukimin Oke sahabat Ida Bencure disini saya menambahkan cara untuk pendaftaran haji 1442 Hijriah Caranya mudah banget, kalian tinggal tulis aja di website dengan localhajj.haji.kop.se Bagi WNI Arab Saudi yang ingin menunaikan ibadah haji Pendaftaran secara online telah dibuka oleh pemerintah Arab Saudi Pendaftaran mulai dibuka dari tanggal 13 Juni hari minggu kemarin Sampai tanggal 23 Juni hari Rabu mendatang Sedangkan untuk waktu pemilihan dan pembayaran paket haji di tanggal 25 Juni Pemerintah Arab Saudi juga menawarkan beberapa paket Dari mulai yang harga 12.000 lebih sampai harga 16.000an lebih Pokoknya dari sekitar 45 jutaan sampai 60 jutaan Sedangkan untuk registrasi pendaftarannya Kalian tinggal masukkan data pribadi, nomor ikomah, tanggal lahir dan wilayah domisili Masuk kode verifikasi yang dikirim melalui nomor handphone bagi calon jemah wanita Kalian dapat memilih opsi without mahrum Registrasi telah selesai dan Anda akan diberikan nomor permohonan Dari pemerintah Indonesia yang ada di Arab Saudi juga menyarankan bagi WNI Yang ingin melaksanakan ibadah haji pada tahun ini langsung bisa menabdar secara online Tidak menggunakan pelantara calo Baiklah sahabat Ida Bencura, terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin channel ini yang selalu setia Insya Allah saya akan terus memberikan kabar-kabar terbaru tentunya seputar haji Ataupun seputar umroh, ataupun seputar kehidupan di Arab Saudi Sekali lagi terima kasih sudah dukung channel ini dan jangan lupa untuk bagikan video ini jika bermanfaat Supaya saya lebih semangat dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukran Terima kasih telah menonton!